selamat siang teman-teman tim tv apa kabar? kelihatan bahagia selalu saat temen-temen ini ini mumpung nih ya, mumpung kita lagi bawa varus 60 dan leksi L155 kita sekalian di komparasi desain dan fitur-fiturnya karena yang lebih menarik coba dengan harga yang mepet-mepet lho An kalau yang versi standarnya memang agak jauh bedanya ini kan 25 jutaan ya kalau yang 26 jutaan itu yang leksi LX yang tipe S itu equal sama varus 60 yang CBS nah kalau yang ABS, sama-sama ABS harganya juga mirip-mirip sih ya 29,9 juta, sedangkan versi 60 29,5 jutaan ya An jadi sebenernya mirip-mirip banget lah mirip-mirip equal kita mau sama-sama melihat nih fiturnya apaan aja tapi biarpun yang ada di depan kita ini sebenernya versi yang beda banget ya iya gak imbang karena leksinya yang paling rendah karena leksinya yang paling rendah ya paling murah antara varianya justru yang ABS yang paling mahal ya paling mahal tapi gak apa-apa, nanti kita sama-sama tampet-tampain lah ya nanti kita kasih insert ya insert foto dari yang versi yang tertingginya yang versi yang kita BS oke, kita ngomongin desain dulu ya An di depan An oke sebenernya, sejujurnya ya saya lebih suka desainnya vario sih saya pun begitu iya kan An lebih keren iya cakep ya desainnya garis-garis tajem kelihatan keker, berotot gitu kan sebuahnya kayak serem gitu matanya sipit gitu kan iya, maco cakep banget nih emang aduh desainernya Honda itu emang top lah emang mereka udah mempelajari selera Indonesia ya sebentar kalau yang Lexi ini ini butuh waktu untuk mencerna bentuknya ya enggak iya sih sebenernya keren bagian depannya tuh keren banget keren lah lebih keren dari yang sebelumnya ya lebih garis tajem-tajem gitu mendingan lah cuma yang agak aneh tuh kosa ini nih An lampusen lampusennya kenapa ada disitu ya melenuk-melenuk gimana gitu ya sebenernya kalau lampusennya gabung aja sama lampu utamanya gitu ya atau dipikin yang dibawa po kayak punya N-Mac gitu kan yang mendingan kan tapi ya mungkin ini lah mungkin ya An kita butuh waktu buat buat terbiasa dengan bentuknya sama kayak lihat N-Mac yang 2020 itu N-Mac New itu itu juga lihat pertama kan aneh ya tapi lama-lama oke sih lucu juga bagus juga gitu ya iya bagus juga iya mungkin Lexi juga begitu iya bukan yang pertama langsung bikin jatuh cinta ya tuh kalau Vario kan pertama lihat grand banget ini sekilas aja langsung bagus ya gitu kan bahkan sampai belakangnya Bo bagian lampu rem sepatur belakang itu kalau Vario tuh cakep banget 40 banget ya 40 banget bener-bener kayak motor spot gitu kan tempelnya disini kalau Lexi tajemnya nanggung lihat iya kan sudutnya terus pudinya juga malah jadi bulut-bulut dari sampingnya terus sepatur belakangnya kenapa yang model N-Mac gitu loh yang ada mata kudinya yang aneh gitu ya gitu lah tapi ya itu tadi An ya butuh waktu buat iya lama-lama oke juga sih baru pertamanya agak gimana gitu iya 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 kalau teman-teman gimana coba tulis kolom komentar ya tulis kolom komentar ya oke lampu kalau di Vario ini udah full LED jadi semuanya nih mau DRL nya mau lampu sen mau lampu utama ya semua full LED kantong banget ya ya betul sementara untuk yang Lexi sayangnya lampu sen masih pakai bohlam mungkin biar murah kali ya 29 juta loh oh iya iya nggak tau nih kenapa kenapa nggak suka nanggung nanggung banget bener-bener untuk kalau naik ke atas oke di Vario ada mizetnya juga nih mizet kecil ala mizet gitu ya nggak ada fungsinya ya ornamen aja sih gitu terus stangnya juga masih stang yang biasa banget ya mirip kayak motor-motor kebanyakan dan matematik kebanyakan jadi ada stang ada patoknya yang kayak gini biasa banget sih kalau di Lexi Lexi ada windshield gede ini bener-bener bisa ngarahin angin ke atas iya kan terus stangnya model ada covernya gitu ala-ala n-mac gitu iya ya emang beda tampilan sih area stang ya karena ini speedonya juga nempelnya di body nggak ikut belok-belok jadi ini gaya maxi style emang maxi style banget bener-bener terus apa lagi lanjut ngomongin speedonya po sekarang po speedometer iya eh rem-rem duluan rem-rem oh rem dulu oke jadi kalau rem harus diakui Lexi kalah spek deh iya karena Lexi sampe yang tipe connected ABS pun rem lang masih tetep tromol kalau Karyo kan tau sendiri ini yang paling tinggi cakram belakangnya jadi di atas ini ada master remnya sedangkan yang versi CBS rem belakangnya tetep yang ini tromol biasa jadi tuasnya juga nggak ada master rem kayak gininya cuma tuas biasa aja gitu terus apa lagi An lanjut kalau ABS nya sama-sama ya po sama single channel ya iya sama-sama yang depan doang jadi biar pun si Vario ini belakangnya pakai cakram yep tetep aja ABS nya cuma yang depan doang depan aja kalau di Lexi ya wajar karena depan cakram cuma depan belakang tromol iya kemudian apa lagi lanjut oh nih speedometer deh oke speedometer dulu nah gitu teman-teman nih kalau nyala nih emang ukuran nya kecil banget ya jadi kalau misalnya kita lagi jalan tuh harus bener-bener yang merahatiin banget karena yang paling gampang dilihat cuma speedometernya nih yang lain imut-imut banget yang lain dan infonya ini ada filmometer SM digital ada total odometer terus kalau ditekan sini ini ada tip A, tip B terus ada ini F-Light Pro consumption nya ya tapi hanya di tip A doang tip B nya gak ada terus ada ini tegangan baterai bagi ke total odometer dibawah ini adalah fuel consumption ya yang real time nya nih nah tuh gerak gitu ya terus disini juga ada ini An keren banget nih ada oil change oh pengingat ya kalau waktunya ganti oli ya iya coba itu aja simpel banget ya simpel banget dan kecil banget tuh loh iya punya varian 125, 150 kan iya oke leksi oke leksi oh jelas dong ini po punya leksi po jelas ukurannya lebih besar sehingga angka speedometernya jelas lebih gampang dilihat dong gede ya kan terus info lainnya di kiri nih ada takometer yang keren nih di varian tadi gak ada kan langsam di berapa 2000 gitu ya jalan pelan di berapa ribu gitu ya seru ya terus di atas ada jam lalu ada fuel meter sebelah sini kemudian di bawah sini ada MID ya ada odometer trip 1 trip 2 terus ada ini po trip fuel oh iya 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 jadi mengukur jarak yang sudah ditempur dengan bahan bakar yang tersisa ya kalau udah kedip gitu ya kan gitu jadi udah jalan berapa kilo jadi buat patokan ya kira-kira berapa kalau 10 kg waktu itu dah bahaya nih segeru-geru terus ada fuel consumption lalu yang average kemudian ada tegangan baterai ada trip oil ada trip V-bell jadi ngasih tau kapan ganti oli kapan ganti bagian kalau di Honda cuma oil aja ya kipet gak ada jadi kalau ini lebih ke ngitung jarak itu udah berapa lama kalau di varian tadi ngingetin tuh nyala kalau udah waktunya ganti oli kan kalau ini lebih ke nunjukin berapa kilometernya aja sih, jadi pilihan untuk kapan gajinya tetap dikontumen ya, tetap dikontumen ya, terus ada settingan backlightnya nih berapa cerah layarnya, lalu yang di versi connect database jangan lupa pok, ada fitur connect ya, bisa nampilin notifikasi di sebelah sini tengah-tengah, kalau ini standar nggak ada sih tapi ini kan aduk kan, tipis banget sih, ada baterai, ada SMS ya, ada app sama telepon, terus yang keren ini pokoknya, tulisan Lexi LX15 nya nyala kalau mati, dia mati tuh, nyala, keren keren keren, terus keren keren pastinya ada info-info lampu-lampu ya, gimana, cakep kan, lebih cakep kan iya sih, keren ini ya, lebih gede, liatnya juga lebih enak, gimana, lanjut, gimana, keren stang, sebelah kanan ada ISS, elektron system sama ada SSSS, jadi semua varian ya, ada, semua, sampai standar ada, dua motor ini semua pakai fitur ISS atau SSSS iya, stop and start system, iya, hazard, tapi nggak ada di Vario, oh nggak ada, starter, starter sama-sama udah halus ada halus, iya, ini SMG, karena kalau itu ACG starter, iya, terus lampu-lampu jauh, iya, terus ada sen, ada klakson dan ini dua pokok yang keren kalau di Lexi, pemindah info-nya di tangan, enak nih, handlebar switch control, iya, jadi nggak perlu gini-gini lagi betul, terus turun ke bawah, pakai keyless, yang termahal juga pakai keyless juga ya, An ya iya, ini tipe tengah, yang S sudah keyless, konektif ABS, tapi kalau standar ini yang paling murah, memang masih kunci colok-colok, teman-teman betul, gitu, tapi memang harganya memang lebih murah sih, daripada yang versi S kan beda 1,5 juta, dan yang S itu baru equal sama Vario yang CBS, sama-sama udah pakai keyless juga oke lanjut kok, eh ntar dulu, oh apalagi, keylessnya canggih kalau punya Vario oh iya, ada alarm ya, ada alarm, X-Face system ya, betul, oke, terus konsol di bawahnya, ada laci-laci, ada dua satu aja, satu kalau di Lexi, masih satu, dan ini jangkal kok, nggak ada tutupnya juga, jadi kalau buat taruh botol minum, itu masih nongol, separuh nah itu nggak enak ya, bisa jatuh, terus yang asik lagi itu, buat charging-nya tuh, masih pakai memodelector, teman-teman kalau di Lexi ya iya, laptop dan di luar, ofisinya, aduh kalau di Vario? kalau Vario ada laci-nya dong dan itu udah USB ya? USB oh berarti simple ya udah juga dalam, lumayan dalam, ini taruh handphone enak banget teman-teman, aman lah, lebih aman, lebih mau ujian-ujanan gitu, grimis-grimis juga, ah sangka aja, masukin aja, nggak bakal bocor gitu kan terus sebelah kanan masih ada konsol gedenya oh ada ya, ini nggak ada, kan dipakai buat tempat kontaknya tapi di tengah-tengah ada gantungan barang? sama ada terus ke bawah deck-nya? sama-sama rata yang rata ya cuma kalau lega, legaan di Lexi iya, dan ada sisi depan yang bisa buat agak selonjoran kaki betul gitu oke, mundur ke belakangan oke joknya? joknya sama, bisa buat duduk dua orang ya iyalah walaupun kalau di Lexi ini lebih lebar iya, lebih lebar banget betul itu bikin sangat-sangat nyaman oke, kita buka bagasi dibaliknya po jelas lah gedean Vario lah Vario tuh 18 liter ya? dan bisa buat memot helm helm open post bisa masuk ya betul sebenarnya kalau yang Lexi ini nggak bisa memot helm teman-teman bisa sih, helm anak-anak kan? yang kecil banget sih ya sih, atau mungkin jangan-jangan helm bawahnya Lexi bonusnya nih ya, bisa atau helm proyek mungkin ya iya nih sayang banget sih emang di new model ini di Lexi 155 di bagasinya dibawahnya ada jendolan gitu jadi makin mengurangi kapasitasnya betul-betul terkanya Yamaha tuh sampai tanksin dengan bagasinya tuh biasa-nya nggak ada ya nggak ada, nggak diomongin pas launching juga sama saya nggak ngomong iya 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 termasuk tanky bensin po oh iya iya ini juga nggak dibahas karena kapasitasnya tetap 4,2 liter ya iya salah satu yang dikeluhkan pemilik Lexi sebelumnya kalau Vario 5,5 liter tapi tenang, ada yang jual loh aftermarket tanky 6 liter oh iya iya tuh kalau aftermarket bisa bikin kenapa Yamaha nggak bisa mikirin sekalian ya jadi kayak dipikirin-pikir Yamaha tuh sering mikirin kehidupan bengkel-bengkel aftermarket ya mereka hidup kayak contoh tadi rem belakang nggak cakram biar jualan paket rem cakram belakang iya 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 kan tanky bensin juga udah sama ini sering begitu loh iya iya nggak harus perfect gitu biar ada yang dimainin lagi iya iya biar bengkel hidup betul betul terima kasih Yamaha gitu kan oke lanjut lampu belakang lampu belakang iya kan di haria udah elit di semua kalau Lexi sennya masih bohlam bohlam ya terus shock breaker sama-sama satu sebelah aja sebelah aja siapa lagi ya udah sih yang paling itu ajaan iya iya terus kalau yang belum paling ngomongin sedikit ukuran ban boh oh iya betul dan pelek kalau Lexi walaupun bodinya kelasnya lebih gede tapi ukuran ban peleknya lebih ramping betul depan hanya 90 belakang 100 jadi memang sesuai sama konsepnya ya jadi konsepnya Lexi itu kan simple maxi maxi yang simple jadi emang sangat dibikin ngecil kecil biar tetep lincah oke jadi buat harian macet-macetan gitu kan lebih sececeh iya nggak se-balki nggak se-susah bawa yang maxi-maxi yang lain yang emersi yang gede banget gitu kan maxi tapi lincah gitu maunya gitu kan yoi kalau vario sedikit lebih lebar ya depan ukuran 100 per 80 dan belakang 120 ya per 70 ya iya 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 dan sebenernya kalau secara pelek nih vario ini sama gedenya kayak ARC lho kan lebarnya ya ukurannya ya cuma ukuran ban aja dikecilin dikecilin nanti ini lebih tetep ramping kayak vario 125 ya iya 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 ramping-ramping gitu oke gitu temen-temen terus apalagi udah ya aneh oh paling ini kayak fitur standar ya kayak parking brake lock oke ada enak banget gampang-gampang kalau di yamaha kalau di yamaha dari yang paling mahal sampai yang paling murah ada parking brake lock nya ada karena yang belakangnya terlalu muali kalau di honda yang abs nggak ada karena yang dipakai cakram kan tapi yang versi cbs ada terus yang kayak standar samping kan kalau dibuka mati set stand switch nya ada selamatan itu kayaknya udah fitur wajib menonton-tonton Jepang pasti kayak gitunya udah sih kayaknya tuh temen-temen jadi gimana lengkap yang mana plus minus sih iya iya kalau di Lexi ada Wiconek gitu kan terus ada valian paling murah pakai kunci bedanya 1 jutaan gitu kan setengah juta malah iya terus kalau di hario ada cakram belakang bagasi lebih besar ya tanky lebih besar tanky lebih besar plus minus lah yoi ini speedonya juga tadi lebih gampang dilihat yang lebih gede angkanya iya iya jadi tinggal disesuaikan sama kebutuhan aja yoi kalau jok panjang mana ya jok sih kalau panjang sih mirip-mirip cuma lebarnya aja lebih lebar leksi lebih leksi ya yaudah teman-teman kira-kira itu belum saat kita ngomongin fitur dan desainnya nah menurut kalian suka yang mana terus di kolom komentar ya oke sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa tonton terus Otomotif TV nyalakan tombol klik like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif Underscore TV jangan lupa follow juga kami Dimas Popo dan Aan Underscore Otomotif dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax